Ya, saya juga dicalonkan oleh beberapa partai yang tidak mencapai electoral threshold untuk menjadi presiden. Tapi setelah mereka bergabung, mereka mencapai electoral threshold. Peter, saya melihat bahwa yang saya akan pilih adalah mana yang terbaik bagi negeri yang amat saya cintai ini. Mungkin saja saya memilih saya untuk menjadi presiden, mungkin saja saya memilih saya menjadi wakil presiden. Bahkan mungkin saya memilih untuk tidak jadi apa-apa, tapi yang saya pilih adalah tim yang terbaik. Dan hari-hari inilah hari-hari perenungan untuk memilih tim yang terbaik. Dan saya sangat mengharapkan rakyat pada waktunya, 5 Juli, pilihlah yang terbaik. Di Amerika tema seperti itu selalu dicanangkan, why not the best? Negeri ini memerlukan tim yang terbaik. Good menang? Hopefully. We should hope that good men win. Mereka yang bermual ya? Dan Anda mempunyai harapan yang cukup besar? Ya, saya bukan pemimpin partai, saya bukan ketua partai. PSI? Oh tidak, PSI mencalonkan saya. Saya bukan anggota PSI. Saya bukan anggota PNI Marhanisme. Saya bukan anggota BPDI. Saya bukan anggota PKPI. Tetapi partai-partai itu mencalonkan saya sebagai calon presiden. Saya merasa mempunyai kehormatan di calonkan oleh partai-partai itu. Dan saya juga merasa mempunyai kehormatan dipertimbangkan oleh Pak Amin Rais menjadi salah satu wakil presiden yang terbaik menurut beliau. Dan saya juga melihat Pak Amin Rais seorang reformis, seorang yang potensial untuk menjadi presiden ke depan. Tapi saya juga melihat Pak Hamzaha seseorang yang menebarkan kesejukan, orang yang tenang, yang selalu senyum. Juga seorang yang potensial. Ibu Mega pun berpotensi untuk bisa maju. Terus kalau saja dalam bulan-bulan ke depan ini ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam performance-nya sehingga ada keyakinan masyarakat terhadap diri beliau. Kalau saya ingat Kaisumi, dua bulan terakhir performance-nya jelek, dia reshuffle kabinetnya, membuat langkah-langkah yang bagus, dan dia terpilih kembali. Jadi saya lihat Pak Wiranto juga mempunyai peluang yang baik. Kita harapkan Indonesia ke depan ini betul-betul dipimpin oleh yang putra yang terbaik dan tim yang... Bermoral. Bermoral, punya visi, dan tegas... Memenuhi janji. Memenuhi janji. Kuda hitam? Ya, kemungkinan saja tergantung pada masyarakat. Tapi Bung Peter, saya teringat pada waktu Presiden Ronald Reagan mengakhiri jabatannya. Dia mengatakan, menjadi seorang Presiden tidak harus orang yang baik. Lebih penting dari orang baik adalah orang yang punya visi, tegas, berani melakukan hal-hal yang baik untuk rakyat. Orang baik dengan orang yang melakukan hal yang baik untuk rakyat berbeda. Kita pernah mengalami punya Presiden yang baik, terlalu baik, begitu lemahnya akhirnya dia juga tidak membawa kemacuan bagi bangsa ini. Terima kasih, Peter. Selamat dan saya mengharapkan Anda sukses dengan apapun yang Anda lakukan. Terima kasih, Peter. Dan bahwa Anda tetap akan berpartisipasi dalam membangun bangsa ini. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Ini adalah pertemuan kita dengan Siswono Yudho Husoro. Calon Presiden Republik Indonesia, tanda tanya, apakah beliau akan berhasil, akan kita lihat di dalam bulan-bulan mendatang ini. Semoga pertemuan ini berkenan dengan Anda dan semoga Anda akan tetap bersama kita di dalam kesempatan yang berikut ini. Saya Peter Gonta, terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali. Sampai bertemu kembali.